Intro Selamat datang dalam program Revive by His Word Dalam program ini Anda akan mendengarkan bacaan Alkitab 1 pasal setiap hari Selain itu Anda akan mendengarkan kesimpulan dari setiap bacaan Yang dapat menolong dan membangun semangat Anda untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan Dapatkan inspirasi dan juga hal-hal yang membangkitkan untuk diubahkan oleh firman Tuhan Simak terus program ini hingga usai dan alamilah Revive by His Word Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Sangat berbahagia saya rasakan hari ini masih boleh bertemu di udara Untuk sama-sama menerima berkat mana rohani yang bisa menghidupkan dan melangsungkan kehidupan kerohanian kita Mari kita mulai bacaan kita hari ini dari salah satu buku kegemaran saya dan banyak orang di zaman ini Yaitu buku Ayub sebuah buku yang super hebat dan kita tiba pada pasal satu Kalau buku Esther berbicara mengenai seorang perempuan yang mengagumkan dan dianggap pahlawan wanita Israel yang paling disayangi Maka buku Ayub adalah mengenai pahlawan pria yang paling dikagumi dan dibanggakan oleh penduduk sorga dan Tuhan Allah sendiri Tapi sebagaimana biasa madalah kita mohon rahmat dan berkat Bapak Surgawi kita Supaya siap menerima berkat rohani dan juga badani dan pikirani yang terdapat dalam firmannya Ya Bapak yang penuh kemuliaan Dalam kasihmu engkau telah memberikan kepada kami buku Ayub yang berisi petua dan teladan yang luar biasa bagi kami yang hidup pada penutupan sejarah dunia Ajar kami mengerti seperti Ayub bahwa lebih baik kami hancur luluh tubuh kami asal mempunyai jaminan akan melihat wajahmu kelak Daripada bergelimang dengan mas perak dan semua harta lainnya tetapi jiwa kami binasa Dalam nama yang maha indah Tuhan Yesus Kristus Alik dan Mukhalis kami Amin Saudaraku buku Ayub ini adalah sungguh buku yang luar biasa Ini merupakan satu biografi dari satu tokoh paling mengagumkan dalam sejarah dunia Dia adalah Bill Gates nya Alkitab dari Urkas Dim Dan teladannya bisa membawa berkat yang jauh amat jauh lebih besar daripada membaca riwayat hidup dari Bill Gates atau siapapun juga Mari kita siap menerima berkat itu Ayub Fatsal Sad Ada seorang laki-laki di Tanah Us bernama Ayub Orang itu saleh dan jujur Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba Tiga ribu ekor unta Lima ratus pasang lembu Lima ratus keledai betina Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar Sehingga orang itu adalah yang terkaya Dari semua orang di sebelah timur Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu Ayub memanggil mereka dan mengoduskan mereka Kesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub Lalu mempersembahkan korban bakaran sejumlah mereka sekalian Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa Pada suatu hari Datanglah anak-anak alam menghadap Tuhan Dan di antara mereka datanglah juga Iblis Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis Dari mana engkau? Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia Yang demikian saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya Serta segala yang dimilikinya Apa yang dikerjakannya telah kau berkati Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya Ya pasti mengutuki engkau di hadapanmu Maka firman Tuhan kepada Iblis Nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya Kemudian pergilah Iblis dari hadapan Tuhan Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan Makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung Datanglah seorang pesuru kepada Ayub dan berkata Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain dan berkata Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain dan berkata Orang-orang Kasdim membentuk tiga pasukan Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya Serta memukul penjaganya dengan mata pedang Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain dan berkata Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun Rumah itu dilandanya pada empat penjuruhnya dan menimpa Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun Rumah itu dilandanya pada empat penjuruhnya Dan robo menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya Dan mencukur kepalanya Kemudian sujudlah ia dan menyembah katanya Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Buku ini dituliskan oleh Musa ketika dia berada di padang belantara Midian dan sedang bersembunyi sebagai pengungsi dan pencari swaka politik dan buronan Serta musuh terbesar dari negara super power zaman purbakala Yaitu Mesir Musa diakui oleh kebanyakan pakar teologi sebagai penulisnya Karena kata-kata dan gaya menulisnya sangat mirip dengan isi kelima buku Musa Selain itu Hanya Musa lah yang diakui mempunyai kesanggupan menerjemahkan buku ini Atau menyusunnya Sesuai dengan catatan-catatan dalam bahasa Urkasdim Yang dipelajarinya di UI The University of Egypt Dia tuliskan buku ini sekitar tahun 1450an Dan nama bahasa Ibrani adalah Iyub Yang lebih mirip dengan nama dalam bahasa Indonesianya Ayub Dari catatan sejarah dan isi dari buku ini Kita dapat menaksir bahwa Ayub ini hidup sejaman dengan Abraham Yaitu di sekitar tahun 2000 sebelum Masehi Kita lihat dia sama dengan Abraham Sangat mementingkan mengadakan medsba persembahan Untuk membawa mereka dekat ke taktah Tuhan Dan mengerti rencana penebusan yang maha indah dan mulia dari Allah Ayub benar-benar adalah seorang yang pada samanya bisa dibandingkan Dengan orang-orang terkaya di dunia sekarang ini Misalnya Bill Gates atau Warren Buffet Memiliki 7.000 kambing dan 3.000 untah dan 500 lembu dan 500 keledai Ini berarti dia mempunyai satu perusahaan yang besar Pada samanya itu sama dengan memiliki suatu perusahaan konglomerat raksasa Yang memiliki pabrik susu, pabrik tekstil Perusahaan pengangkutan darat dan laut yang besar Dan tentu saja pertanian dan perkebunan yang berukuran mega Anak-anaknya yang lelaki Biasa mengadakan pesta perjamuan dengan saudara-saudaranya Nah pada saat seperti itu Mereka itu bersuka cita untuk segala yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada mereka Tetapi Ayub takut jangan sampai pada waktu mereka pesta dan melupakan Dan membuat sesuatu atau mengeluarkan kata-kata hujat kepada Tuhan Maka dia selalu mengadakan korban bakaran persembahan Memohon ampun kepada Tuhan Kalau-kalau sampai mereka sudah berbuat kesalahan Nah pada saat itu dikatakan bahwa setan datang ketika anak-anak Allah Datang berkumpul Dan setan mempunyai satu maksud yang keji Apabila anak-anak Allah atau putra-putra Allah disebut dalam Alkitab Sons of God Yang rupanya adalah wakil-wakil dari planet-planet di tempat-tempat lain atau bumi-bumi lain Maka setan tanpa diundang telah menganggap dirinya sebagai mewakili dunia ini Dan dia mengatakan kepada Allah bahwa dia berjalan hilir mudik kesana kemarin dengan kata lain Mengadakan turni di daerah wilayah kekuasaannya Setan mendengar kata Tuhan bahwa tidak ada orang yang lain yang sebenarnya pantas untuk mewakili bumi ini selain dari Ayub Setan berkata bahwa Ayub sebenarnya sudah melakukan semuanya itu Menunjukkan sembah baktinya kepada Tuhan Hanyalah karena Tuhan sudah memberkati dia dengan limpahnya Dia katakan kalau seandainya Tuhan mengangkatkan semua berkat-berkat itu Maka dia pasti akan melawan dan mengutuk kepada Tuhan Oleh sebab itu Tuhan membiarkan dia menguji Membuktikan bahwa apapun yang terjadi kepada Ayub Ayub itu dia tahu dengan pasti akan tetap setia kepadanya Darah sudara kehidupan dari Ayub sungguh mengagumkan Dia telah menjadi saksi Allah yang benar dan setan kalah di dalam hal ini Tuhan katakan bahwa kita ini adalah saksi-sakinya Dari saksi-saksi sepanjang abad diantara umat Tuhan Tidak ada yang bisa menandingi kecemerlangan Ayub sebagai saksinya yang super Dia diakui oleh Tuhan sendiri sebagai seorang yang sempurna Benar dan tanpa celah Dan pantas menjadi wakil Allah dari dunia ini Kalau seandainya dia mau memilih seorang utusan dari dunia ini Saudara-saudara Baiklah kita menarik pelajaran yang penting dari riwayat hidup Ayub ini Oleh karena Tuhan mengharapkan kita juga nanti akan menjadi saksi-saksinya seperti itu Ketika setan menampiaskan kemarahannya untuk membinasakan orang yang setia kepada Tuhan Mari kita berdua Bapak Samawi yang penuh kasih sayang Kami kagum membaca seorang hambamu yang paling setia Walaupun hidupnya dilanda begitu banyak kesengsaraan dan pencobaan yang sangat parah Ajarlah kami untuk bergantung sepenuhnya kepada kasih dan kebijaksanaanmu Untuk membiarkan terjadi kepada kami hanya pencobaan dan kesusahan Yang engkau yakin kami pasti dapat mengatasinya seperti Ayub Dalam segala kesulitan dan keterpurukan hidup kami Tolonglah kami untuk bisa mengangkatkan pandangan kami ke atas taktamu Dan melihat engkau masih bersemayam di sana Mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan Hanya kebaikan bagi kami Sebagaimana Ayub? Ajarlah kami selalu berkata Kami tahu Allah pencipta dan penembus kami hidup Dan dia tahu membiarkan atau menghalangi hanya hal-hal yang berguna Untuk menjadikan kami lebih murni sebagai emas yang diuji dalam api pencobaan Terpujilah engkau dalam nama Yesus Tuhan kami Amin Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami dalam program Revive by His Word Semoga program kami dapat menjadi berkat bagi saudara Dan alhamdulillah Revive by His Word Tuhan Yesus memberkati Terima kasih sudah menonton! Terima kasih pada menonton!